Oke guys, jadi selanjutnya kita butuh menginstall package tambahan, yaitu adalah Laravel Permission buatan oleh Spety. Oke, jadi nantinya ke depannya mungkin kalian ingin membuat project ini bisa diatur oleh beberapa orang. Misalnya manager dia bisa mengatur data statistik, kalau enggak misalnya designer mereka bisa mengatur data prinsipal seperti itu. Jadi beberapa data yang kita miliki nantinya, itu dapat diatur sesuai dengan role mereka masing-masing. Oke, sorry, disini saya sudah buka kebetulan ya, ini saya pindahin dulu, kesini saya... Oke, sebagai contoh, kalau kita lihat pada design disini, nanti ada beberapa data seperti hero section, terus juga ada prinsipal, lalu ada statistik, dan juga beberapa data lainnya. Mungkin ke depannya nanti kalian ingin membagi fitur-fitur tersebut ke setiap pengguna yang berbeda-beda. Ada manager, ada karyawan biasa, terus juga ada head of manager seperti itu. Nah, jadi daripada kita bikin permissionnya itu dari awal, lebih baik kita menggunakan package yang sudah disediakan oleh SPATI. Kebetulan beberapa project besar yang menggunakan Laravel juga, tentunya pasti mereka menggunakan SPATI ini. Oke, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk kalian beradaptasi dengan kebutuhan pasar saat ini. Oke, jadi tinggal kita install saja. Di sini kita jalankan perintah berikut. Oke, jadi kita tidak membutuhkan lagi terminal bawaan dari macOS atau Windows. Kita bisa menggunakan bawaan dari Visual Studio Code. Oke, kalau misalnya sudah selesai, di sini kita perlu menjalankan command berikut. Nah, kalau sudah ini opsional sebenarnya ya, tapi tidak apa-apa, coba dijalankan dulu. Dan selanjutnya kita menjalankan PXP Artisan Migrate. Oke, jadi nanti dia akan membuat beberapa table baru yang dibutuhkan oleh SPATI permission agar bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk mendeteksi apakah pengguna ini memiliki role super admin atau manager, kita perlu menambahkan hash roles pada model user. Jadi tekan ctrl P, lalu masuk ke user. Dan di bagian sini kita tinggal tambahkan hash roles seperti ini. Oke, sehingga project Laravel kita bisa mendeteksi apakah pengguna tersebut seorang manager atau super admin seperti itu. Oke, jadi kita perlu menggunakan hash roles di sini. Oke, kita coba preview dulu beberapa table yang sudah dibuat ya. Jadi, bawaan dari SPATI di sini bisa kita klik. Nah, di sini ada model hash permission, model hash roles, ada roles, ada permission seperti ini ya. Jadi, nanti akan kita isi kira-kira permission yang kita miliki apa saja, terus role-nya apa saja. Misalnya super admin dia bisa ngapain saja, terus manager dia bisa ngapain saja, itu harus diatur di sini. Nanti kalau sudah diatur, kita tinggal tentuin kira-kira pengguna mana yang memiliki role super admin, terus pengguna mana yang memiliki role sebagai seorang manager seperti itu. Jadi, semakin besar nanti website kita, misalnya seperti marketplace atau toko online, nah itu semakin banyak role-nya. Mungkin kalau company profile nggak begitu banyak ya, cuma butuh super admin saja, seperti itu. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kalian. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya.